Seorang preman Baba Belur dihajar masa setelah kedapatan mencuri handphone milik warga di Jalan Ersanim, Beji Kota Depok, Jumat 27 Januari. Tersangka Aris Yohombing, 20 tahun, selamat dari amokan masa setelah anggota Polsek Beji mengamankannya ke dalam mobil patroli. Peristiwa pencurian tersebut berawal dari korban Sri Wahyuni, 27 tahun. Tak sengaja memergoki tersangka saat mendengar suara gaduh dari warung yang terletak di halaman depan rumahnya. Korban lalu berteriak hingga menjadi perhatian warga. Warga yang marah lalu menggubungin tersangka hingga babak belur. Aksi main hakim sendiri tersebut berakhir setelah anggota Polsek Beji datang ke lokasi lalu mengamankan bapak satu anak ini. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran butuh biaya untuk membayar kontrakan rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria yang berprofesi sebagai kernek bus ini kemudian nekat masuk ke rumah milik Sri Wahyuni karena mengira penghuni rumah kosong. Menurut kompol Ngadi, Kapolsek Beji, pelaku akan dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!